Terima kasih sudah menonton Provinsi Riau dengan ibu kotanya Pekanbaru terletak di pantai timur Pulau Sumatera. Wilayahnya meliputi 3.214 pulau yang terletak di antara Pulau Sumatera dan Selat Malaka serta Laut Cina Selatan. Penduduknya yang hanya sekitar 2,4 juta jiwa menempati daerah yang luas dan subur menghasilkan minyak bumi yang melimpah. Pertumbuhan perekonomian cukup tersedia sejak dulu berupa sungai-sungai besar seperti Kampar, Siak, Rokan, dan Indragiri. Masuk ke dalam Anjungan Riau, pengunjung di Sambut Gapura bercorak khas Melayu merupakan replika Gapura Istana Kerajaan Riau Lingga. Selamat datang di Anjungan Riau, teman minim Indonesia Indah. Dan di sini kita sudah disubuhkan oleh Gapura yang bercorak khas Melayu. Di mana corak khas Melayu Gapura ini berasal dari Kerajaan Riau Lingga. Anjungan Riau menampilkan satu balai adat dan tiga rumah adat yang kesemua bangunan didesain Melayu tradisional. Yakni Balai Selasar Jatuh Tunggal, Rumah Melayu Atap Limas, Rumah Melayu Atap Kajang, dan Rumah Melayu Atap Lontik. Dalam pekarangan Anjungan Riau, terdapat empat pembangunan rumah adat. Yang pertama, pembangunannya bernama Selasar Jatuh Tunggal. Yang kedua itu Rumah Adat Limas. Rumah Adat Limas dari Kabupaten Bengkalis. Dan yang ketiga itu Rumah Adat Lontik dari Kabupaten Kampang. Dan yang keempat itu Rumah Adat Kajang dari Kabupaten Kepulauan Riau. Selain Rumah Adat, di dalam pekarangan Anjungan Riau terdapat juga sampan, pacu jalur, kemudian ada replika kilang minyak, dan beberapa kiri khas binatang buas yang ada di Riau seperti harimau dan beruang. Balai Adat ini bernama Balai Selasar Jatuh Tunggal. Berfungsi sebagai tempat pertemuan tokoh masyarakat atau majelis dalam bermusyawarah atau rapat. Bangunan Balai Selasar Jatuh Tunggal dikelilingi kayu jati. Balai Adat ini mempunyai serambi keliling dan lantainya lebih rendah. Ukiran unsur bangunan mengandung perlambang, nilai adat, dan keislaman. Berupa bangunan, mungkin bisa dijelaskan bangunan apa nih Bu? Di belakang kita ini terdapat bangunan Selasar Jatuh Tunggal. Kenapa dibilang dengan Selasar Jatuh Tunggal? Karena Balai Selasarnya itu agak jatuh dari bangunan utamanya. Jadi sekeliling bangunan utamanya itu ada Selasar yang jatuh, tunggal. Maka itu disebut dengan Selasar Jatuh Tunggal. Selain Selasar Jatuh Tunggal, rumah adat Rio itu memiliki ciri khas. Yaitu selembayung. Selembayung itu kata syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Arti selembayung ini rasa syukurnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Balai Selasar Jatuh Tunggal ini kita gunakan sebagai tempat musyawarah bagi pemuka adatnya. Selain Balai Selasar Jatuh Tunggal ini, di bawahnya kita manfaatkan sebagai museumnya. Di dalam museumnya terdapat beberapa peninggalan replika riau. Mungkin kita nanti bisa ke sana. Boleh nanti kita bisa melihat satu persatu koleksi yang ada di museum Anjungan Rio. Balai Selasar Jatuh Tunggal di Anjungan ini difungsikan sebagai peraga pameran khas sanah budaya 12 kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Anjungan Rio juga memiliki museum yang terdapat di bawah rumah adat Selasar Jatuh Tunggal. Nah sekarang kita sudah berada di dalam museum tersebut. Di sini kita melihat beberapa koleksi. Mungkin bisa dijelaskan itu koleksi apa saja. Di dalam museum Anjungan Rio terdapat beberapa koleksi baju pengantin dan baju adat dari setiap kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Di samping kanan Balai Adat Selasar Jatuh Tunggal tampil sebuah rumah adat limas dengan tangga batu setengah melingkar dihiasi dengan ornamen ukiran khas Melayu. Kita sedang berada di depan rumah atap limas. Mungkin kita tahu apa nih rumah adat ini? Rumah adat limas ini kenapa dibilang dengan rumah adat limas? Rumah adat limas ini karena berbentuk limas. Rumah adat limas ini berasal dari kabupaten Bengkalis. Setiap rumah adat yang ada di Riau itu memiliki corak dan ukiran. Oke baik, corak dan ukiran itu maksudnya apa? Corak dan ukirannya itu bisa menentukan status sosial yang memiliki rumah. Semakin tinggi dan semakin bagus, semakin banyak ukiran dan corak itu semakin tinggi status sosialnya. Pada halaman rumah atap limas terdapat buku besar yang terbuat dari batu. Di situ tertulis hasil karya seorang pujangga Melayu Gurindam XII karya Raja Ali Haji. Gurindam XII ini dibikin pada tahun 1847. Gurindam XII ini sama kayak pantun atau sajak, di mana isi Gurindam ini seperti isinya itu sebagai nasihat atau ketua kalau orang Riau dulunya. Di sini ada 12 pasal. Rumah adat lontik ini beratap luncing melengkung ke atas. Dinding atapnya miring keluar dengan hiasan kaki dinding mirip perahu atau lancing. Dan anak tangga rumah adat ini juga selalu beranak tangga lima. Rumah adat lontik ini berasal dari Kabupaten Kampal. Kenapa dibilang rumah adat lontik? Karena atapnya itu berbentuk melentik. Apa namanya? Tiangnya itu juga berbentuk kayak sampah. Tiang dari rumah adat lontik. Di sebelah timur Anjungan terdapat sebuah bangunan dengan arsitektur Melayu tradisional. Bernama Rumah Adat Kajang. Rumah adat Provinsi Kepulauan Riau, Kepri yang sekarang telah terpisah dari Provinsi Riau pada 24 September 2002. Rumah adat Kajang ini tetap sebagai rumah adat kami karena histori sejarah masih ada. Rumah adat Kajang ini sebenarnya dulu itu kita dari Kepulauan Riau. Karena sekarang Riau sama Kepulauan Riau karena ada pemengkaran. Jadi Kepulauan Riau memiliki anjungan tersendiri. Dulunya rumah adat Kajang ini tempat barang koleksi-koleksi dari Kepulauan Riau. Memamerkan tentang barang-barang yang bersadara yang ada di Kepulauan Riau. Karena Kepulauan Riau sudah bisa dengan Riau. Jadi ini tinggal bukti sejarah bahwa dulu Riau sama Kepulauan Riau itu pernah bersadar. Yuk berkunjung ke rumah budaya Nusantara kita, Taman Mini Indonesia Indah. Budaya kuat, bangsa berdaulat. Saudara itu. Bikin